Game pertama match pembuka kita di hari ketiga, minggu pertama. Dan gue penasaran banget talent emblem seperti apa yang mereka bawa loh. Yang satu full scaling parah nih Bikton Alpha. Yang sementara yang satu lagi, ini tabrak-tabrakan dari awal juga ayok banget. Ini menjadi sebuah kontraknya dan juga menjadi sebuah perbedaan. Jadi untuk Bigger Troopers dan juga Alter James, Madan tepuk dagarnya. Wow, malam minggu. Wow, kalian pastinya akan ditemani dengan ada match yang sangat-sangat besar dan juga keras di sini. Dan seperti anda dengan Sally Poi, dua jungler yang bisa dibilang bakat-bakat mudah ya. Miracle Boy. Betul, tapi ya sekali lagi ini pertanyaan kita tadi bagaimana cara untuk bisa menangkap Aaron Nudash kiri kanan. Oke. Mereka harus sustain banget untuk tim fight-nya. Dan mungkin itulah sebabnya kita melihat kehadiran dari Florin sendiri. Ya, dan ini susah banget dari rack-nya untuk bisa melakukan pick-off karena ada tiga purify dari Megatron. Ya, dan ini yang kita bilang tadi ya. Dengan adanya basic common emblem, ini bakal sangat membantu Alice nantinya. Untuk selalu bisa nge-sustain dari Ultimate Dia sendiri. Ya. Sementara untuk Alice pemilihannya bagus banget loh. Dia pakai Impurance, dia juga memikirkan agar sustain di dalam dari pertempuran. Dia butuh mana untuk menyedot keseluruhan darah yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Dia butuh mana. Yes, yes. Impurance adalah jawabannya. Impurance, regen dari basic common emblem. Belum lagi dengan adanya season hunter yang akan mempercepat dia untuk farming di area jungle. Ya, dia agility juga yang dibawa ya. Karena dia kalau misalkan gak ada flowing blood, dia susah banget pastinya untuk bergerak. Tapi dia ada top lane. Wuh, ini yang kita sebutkan tadi. Ada perbedaan di antara kedua tim ini malah berbalik. Yang tadi kita menyangka kalau Bigatron Alpha yang akan menetabrak tapi ternyata sekarang Alter Ego pun melakukan. Dimana mereka udah mulai menabrak di bagian atas ada satu shield tarot pula yang udah digerus. Nah ini bakal triky banget. Alter Ego harus bisa dapetin advantage di early-nya dengan metode pick-off yang dibawakan. Yaitu dengan adanya Kadita dari Rack. Tapi jawaban dengan adanya tiga purify yang dibawa dari Bigatron Alpha. Itu mereka mau coba untuk nahan dulu sampai nantinya power spike dari hero-hero scaling antara Cloud dan juga Alice-nya. Itu selesai. Yap. Dan satu lagi ya, ini dari Bigatron Alpha. Mereka kalau mau team fight juga mereka harus nunggu sebenarnya. Karena dengan kurangnya item dari Alice untuk di early-nya sebenarnya gak terlalu impactful Alice-nya. Begitu dia punya satu item, dia baru akan bisa ngembalikin keadaan. Jadi item dependent masih untuk Alice. Cuman serispek itu loh ada tiga purify kali ini. Hei, barusan ada satu wrong wave tapi first blood berhasil sedapakan sebentar untuk Rack yang mau pergi ke arah mana. Kadang-kadang Rack masih berhasil pergi dari area tersebut dengan adanya batuan dari Sally Boy yang hampir saja tadi. Super Ken bisa membalaskan keadaan bersama dengan Moreno. Itu nice banget tadi. Memang ada purify yang bisa menyelamatkan dan purify disini harusnya juga untuk ke buying time tadi ya. Dari serangan-serangan Kadita atau serangan-serangan dadakan dengan efek sisi yang diberikan oleh Alter Ego. Tapi satu yang kita notice di atas. Ternyata dari Super Ken-nya bisa musuh pulang Nino. Nino harus recall tadi. Betul. Wow ini Super Ken boleh-boleh kalau di awal-awal. Tapi sekarang dari Turtle-nya akan menjadi milik siapa karena Turtle-nya berhasil sediakan oleh Alice itu sendiri. Tapi Moreno mulai baju kembali depannya berhasil sedidapatkan. Begitu saja satu Turtle, satu SP Liner menjadi cuan untuk Bigatron Alpha. Dan kembali dari Alter Ego mereka belum berhasil untuk bisa memanfaatkan keuntungan mereka di early. Dengan adanya metodata berpindah-pindah-pindah prediction. Dua banding empat untuk Bigatron Alpha. Yap. Jadi dua banding empat dan di bawah Super Sorizo Shield turret digerus PAI. Fix ketinggalan untuk alinipai. Udah berhasil mendapatkan satu kali pick-up. Tertinggal pula dari Shield turret yang udah digerus. Mereka tertinggal pula dari satu Turtle. Namun untuk sekarang Sorizo udah berhasil melakukan satu rotasi terlebih dahulu. Dan Bigatron Alpha sabar banget ya. Mereka gak mau ngeladenin tim PAI-tim PAI yang terjadi loh. Mereka ngehindarin dulu metode pick-off-nya. Gak mau yang terlalu sembarang untuk Maju. Tapi ingin game equipment by Dunia Games nih om. Yes. Dimana pastinya dari Pak Kitonya bakal main dengan full penetration ya. Kita melihat ada Feudish Hammer disana. Dan defense. Untuk sisi dari PAI. Jadi kalau kita melihat mungkin dari tim PAI tadi kenapa bisa diambil oleh Bigatron Alpha. Juga adalah karena mereka lebih fokus untuk item-item PAI. Buset dah itu tadi Rockweb udah dikeluarkan kembali. Tapi racknya belum bisa mendapatkan siapapun. Dan mereka mundur. Pula ada tiga player di bagian tengah. Tapi Super Ken coba lihat sendirian santui. Dengan adanya Sorizo di area sebelah kanan. Ya dia berhasil jauh lebih aman lagi gitu loh. Ada penjagaan gitu. Walaupun tadi ada Brady Ovation juga ya yang connect. Tapi memang balik lagi Super Ken disini sustain banget. Yes, yes. Dia sustain dengan adanya Infurez dan juga basic common emblem sih. Yang kita bisa bilang basic common emblem dengan region 15 HP dan juga MP-nya. Itu bakal membuat dia bisa nyalain terus. Itu nyala terus. Dari blood out-nya dia. Iya benar. Gak pernah dimatiin. Karena udah punya purple buff. Udah punya basic common pakai Infurez. Masalahnya attack-nya juga nambah kan. Dia ada adapting attack gitu loh. Jadi sustain. Iya, damage-nya juga ter-deliver. Dan sekarang Bigatron Alpha mereka mampu loh menahan early-nya. Iya. Dan sebenarnya satu sih. Kalau kita ketemu dengan user Alice Jungler seperti ini. Tugasnya itu hampir sama kayak lawan Link. Jangan kasih makan purple buff di awal-awal. Jangan dikasih ya. Jangan sampai dikasih. Jangan dikasih. Oke. Mungkin banyak pertanyaan juga di luar sana bang. Kenapa sih untuk Alice-nya malah pakai M-Basic loh. Kan ada custom match emblem-nya juga. Oke. Untuk dari custom-nya. Damagen-nya gede. Tapi untuk sustain-nya. Itu yang harus dipikirkan. Dan Turtle menjadi milik lagi dari Bigatron Alpha. Tanpa adanya begitu. Gangguan. Sangat-sangat-sangat. Tapi bye. Sendirian terjebak di bagian depan. Effect Town yang sudah dikumpulkan langsung. Dikulang begitu saja. Pain-nya mengeluarkan pelingkat. Dan pain-nya beras ikan budaya tersebut. Tapi Nino. Dikan zaman Force. Trondo, Desya. Udah. Sampai berikut berarti. Tapi belum. Membuat darat di area tersebut. Jauh begitu banyak. Belum lagi. Dikan adanya Super Moreno. Dikan satu ke Altar. Begitu sustain-nya. Pemain-pemain dari Bigatron. Apa bakar untuk kalian di Rek. Yang memikirkan marahkan satu ini terakhir. Rek pun masih selamat. Belum ke Altar. Teamfight-nya sustain banget. Itu gimana caranya untuk bisa langsung ngeburst down? Nightless of Durantus kah? Dominance ah? Cukup untuk bisa menahan dari kesustainan milik dari Bigatron Alpha. Keren banget sih ini om. Belum dikeluarkan terlebih dahulu. Darah lu gue tambahin dulu. Betul. Darah lu mau habis tenang. Ke Altar masih ada. Ke Altar masih ada lagi. Jadi sangat sustain sekali untuk ngeharas. Atau ngekill satu hero aja. Ini butuh banyak source kill. Dari Alter Ego. Dan mereka belum punya itu di early game tadi. Kita melihat build-nya dia. Itu build-nya mereka masih defense item. Ini dah. Super Ken dan juga. Sally Boy. Sally Boy. Lihat perbandingannya jauh banget. Level 10, level 8. Dan sekarang efek mau blastnya udah mulai kena. Nino. Nggak bisa melakukan apapun. Dan sabar banget belumnya. Sabar. Jadi nggak barengan sama ke Altar. Jadi nggak ada wasting skill juga gitu. Dari Bigatron Alpha. Dan objektif pick off sekarang juga udah dikantongin lah. Bigatron Alpha membuat dari segi gold-nya. Ungguh di angka 3600. Wow. Yang buat susah sih untuk di patch yang sekarang ya. Kalau aku bisa bilang adalah perbedaan level dari jungler. Ketika kita sudah kalah 2-3 level. Retri-nya tuh udah beda. Ada ya 200-300-500. Udah enak banget. Dan kemungkinan mustah bisa dimenangkan oleh mereka yang unggul level janggulnya. Udah fix ini. Mas sekarang ada perbedaan 3 level. Seperti apa yang udah aku sebutkan. Level 11, level 8. Jauh banget. Eh. Pai-nya tertarik. Hampir saja masuk ke dalam sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk Alter Ego. Yap dan ini Bigatron Alpha memegang justru ya. Scaling-nya bakal ini udah kerasa banget di mid game. Dan satu yang menakutkan dari Bigatron Alpha. Mereka sudah mulai ngajak kumpul tengah. Empat lawan lima, lima lawan lima. Dan ini harus di-split dulu oleh Alter Ego. Mereka gak bisa kajak tingkat tengah seperti ini. Karena Elise sustain di-cover dengan banyak source field di belakang. Dan nantinya dari Alter Ego untuk bisa jalanin lane jauhnya mereka cukup terbatas ya. Karena Super Saken yang bakal lakuin split push untuk bisa ngancurin objektif turretnya. Dan lihat, disini Super Saken menerima damage-nya cukup besar juga. Tapi gak ada apa-apa yang terjadi gitu loh. Yap, ini Super Saken walaupun barusan coba lihat dengan Blood Ouy yang diaktifkan terus-menerus. Untuk dari mana-nya emang tergerus banget. Hanya saja dia harusnya tetap gauh lebih pede ya. Dengan perbandingan level yang sangat-sangat tinggi sekali. Orange buff dapet, purple buff dapet dan itu semua dari Alter Ego. Lo mau tau gak kenapa mana-nya tergerus lagi? Kenapa? Karena udah level 3 Blood Ouy nya. Iya. Jadi penggunaan mana-nya lebih besar. Lebih besar lintang baru saat ada sebuah teamfight lagi terjadi. Walaupun sejauh ini belum ada satu orang yang berhasil dihancurkan. Belum dan juga kalau akan dikeluarkan bersama-sama. Ada darah yang begitu full dan juga ada backup-an dari durability yang begitu baik. Dan feather of heaven kan ini menjadi milik dari Nino. Iya, dan ini membuat dari Alter Ego mereka harus merelakan kembali. Dan ini mereka dari Biggitron Alpha maksa untuk oke kita teamfight 4. Dan Super Saken yang selalu bisa mencuri-curi nih. Taret-taret di arah yang berlainan juga. Dan kalian juga bisa curi-curi diskon nih. Dengan 90% nobar MPL makin seru sambil order grade. Uw, saya ada 90% loh itu ya teman-teman ya. Ada QR Code nya jadi langsung gas. Jangan sampai enggak. Ini itu. Seru. Tapi ini susah banget untuk bisa ngehalau. Oke mau teamfight damage-nya gak cukup. Mau lakuin split food juga siapa yang bakal didelegasikan Om? Apalagi kalau kita membedah sedikit tadi emblemnya mungkin keluar ya. Keluar sebentar tadi ya. Ada tiga emblem Assassin yang dipakai oleh Alter Ego. Oke. Dan semuanya gak bisa langsung ngebersatu gitu loh instant. Dan itu berarti rookie dong kalau kita pakai Assassin kayak gitu. Ini boleh-boleh sih. Udah mereka udah owning farah loh dari Biggitron Alpha. Kalau sampai ini dibawa ke light game berarti ini pun menjadi area ataupun playground dari Biggitron Alpha. Semuanya scaling, rata-rata scaling loh. Yang seremnya satu sih. Purify tiga. Iya purify tiga. Itu buat nahar early-nya biar gak kepress kan. Ini betul. Purify maksakan keluar skill. Abis itu keluar tadi ada bloom-nya. Bloom-nya. Terus keluar lagi ke altar. Udah. Dan berarti Alter Ego untuk sekarang mereka harus cari cara bagaimana memisahkan pemain Biggitron Alpha. Betul. Oke lah untuk sekarang dari Pakitonya dia emang lebih sendirian. Tapi apakah mereka bisa mendapatkan Pakito secara cepat? Pick up-pick up seperti ini yang harus dilakukan oleh pemain Biggitron Alpha. Dan lock-nya berhasil didapatkan tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Masalahnya yang solo lane-nya juga dari tadi super sakit. Dan siapa yang bisa ngejar dari mobilitasnya dia punya battle mirror image. Apalagi dengan common emblem sekarang dia mananya bakal lebih cepat lagi untuk nahan stack 5. Dan itu tadi PR-nya. Quantum Charge. Nah itu. Dipakai ya kan? Ada extra movement speed lagi. Kita kabur. BMI kabur juga. Itu dia. Battle mirror image tadi jarak udah jauh banget. Sekarang pake quantum charge. Makin jauh lagi tuh. Tapi NOD sekarang diambil oleh Udil. Sampai segitu respectnya loh. Tapi ya dengan NOD sebetulnya ngebuang juga gitu loh. Betul ngebuang satu slot. Satu slot dari Udil ngebuang banget. Wah 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 ada kena tapi ternyata super sorry Zoh. Lihat. Apabila Rack mungkin tadi mendapatkan satu fall of damage dari yang lain. Kayaknya berhasil. Tapi kalau solo kayak begini. Level ketinggalan. Atribut ketinggalan. Ya itu dia. Yang paling bisa di instan ya super zaken. Yang gak punya defensive itemnya. Cuman super zaken juga susah banget ditangkap. Dia purify. Wah 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 ini akan menjadi sebuah PR yang begitu mengerikan. Untuk altar ego e-sport. Untuk pikir ton nafas. Sekarang mau gak mau mereka semua pattern permainan. Yaudah langsung kumpul lima aja guys. Dimana mereka semua juga mendapatkan begitu banyak mobil. Ada juga segitu banyak durability yang bisa mereka amankan. Dan barusan ada Pai yang menjadi korban. Dimana ke altarnya disitu. Sudah terlihat dan satu face targetnya pun sudah berhasil langsung diremukkan begitu saja. Oke mereka masih punya high ground defender juga ya dengan adanya Yif disana. Walaupun memang Pai harus terpanish. Karena yang bakal jadi frontlinernya itu ya Fredrinnya itu sendiri. Dan dengan damage dari pikir ton nafasai gakil dari super sorizo terhadap Nino. Oke Nino sudah mengeluarkan zaman force-nya. Tapi apalah daya disaat heavy left punch-nya. Knock on strike-nya masuk menembus perut dari Harith itu sendiri. Wow itu terlalu dalam memang sih damage dari pikir ton nafasai. Tapi kalau mereka sudah terlanjur unggul juga. Kita bilang dari level dari item ini semua dipegang oleh pikir ton nafasai. Jauh banget unggulnya di barusan. Coba lihat Sally Boy langsung digertam begitu saja. Dilancur di tampol. Hilanglah sudah. Tepat di depan dari rekan-rekan alter ego yang lain. Sally Boy berhasil langsung di pick off. Dan Blown all langsung diaktifkan. Semuanya langsung disedam begitu saja. Webinar sudah masuk ke bagian dalam. Melayu langsung dipolahkan begitu saja. Dan ada blazing duet. Odilnya dihancurkan. Samar bola dan dipakai belakang. Tapi super game berhasil dihilangkan. Untuk kali dia cepainya masih berusaha bertahan. Walaupun untuk kali ini dia tidak bisa bertahan. Tapi again and again. Again and again. Nino pun lejab. Dan game pertama menjadi pilih dari Pinker Drone Alpha. Oh my God. Pinker Drone Alpha. Berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama dengan cukup cepat. Dengan strategi yang begitu. Ultimate bonding experience ya. Bisa dibilang ya. Dengan adanya Faramis. Dengan adanya Florin. Prolong team fight. Berhasil mereka lakukan. Early yang seharusnya bisa diagresifitaskan oleh teman-teman dari Alter Ego. Didenay. Dengan adanya tiga beauty fight tersebut. Sehingga ada Pinker Drone Alpha yang harusnya bisa jadi power.